Selamat sore, sekarang udah rintik-rintik ya di sekitaran rumahku Jadi baru saja hujan, lebat ya Dan disini tuh terlihat segar sekali Di sore hari ini kita mau jalan-jalan aja di sekitaran rumahku Dan aku akan menunjukkan kepada kalian Pohon alokasi aku, wow Sangat subur, ini dedonannya Mantap, ini organik ya Kayak makanan aja Dan pohon pisang juga tumbuh subur kayak gini Dan ubi kayu yang pernah saya tanam disini juga terlihat sangat subur teman-teman kayak gini Ini dulunya cuma satu pohon Sekarang udah banyak, ini stek batang begitu Iya, ini sangat segar sekali Mungkin di mata kamera tidak begitu jelas ya terlihat Karena memang sekarang sudah jam 4 sore Cool, dingin teman-teman Tapi aku enjoy aja Nah, aku mau jalan-jalan di depan rumah Jadi kita cuma nyantai aja Dan aku akan memperlihatkan kepada kalian Bahwa di depan rumahku itu seperti di lapak lawan alok guys Kita nggak usah jauh-jauh untuk mendapatkan awan-awan yang Wow, kabut tebal kayak gini Ini tuh sebenarnya udah dari tadi Ada kabut kayak gini Tapi hujan deras begitu Dan sekarang gerimis juga ya Tapi tidak terlalu Jadi aku putuskan untuk jalan-jalan disini Dan, oh sekeliling Hah, segar sekali teman-teman Kalian lihat ya Ini di depan rumah Ini rumahku Dan rumah sepupu disini juga Dan disini juga Dan di sore hari ini kayak gini Ini sekarang tanggal 3 bulan 10 ya Disini di pujananting kayak gini Di depan rumah kita itu Kalian bisa lihat itu Wow, banget Itu tidak kelihatan Sama sekali gunung yang di sebelah Jadinya tuh adem Kayak di lapak lawan aloh Jadi aku nggak usah ke lapak lawan aloh Untuk menikmati Ini kabut kayak gini Di depan rumah aku juga ada Mantap sekali Jadi sekarang ini udah jam 4 lewat ya Agak sedikit gerimis Aku suka sekali pemenangan kayak gini Kayak mistik begitu ya Mantap Ah, apalagi ya Aku mau bilang ke kalian Ya ini Di sore hari ini tuh Hmm, beneran dingin teman-teman Tapi aku suka Ini jadi Beberapa hari ini memang Itu hujan terlihat begitu Bukan terlihat lagi ya Turun Lumayan deras Di daerah pujananting Dan sekitarnya Dan itu Tanaman-tanaman ya Pokoknya tumbuhan itu Semuanya menghijau Segar begitu Ini tuh kalau di sekitaran rumah Udah Nggak sepadat yang tadi Tadi itu Disini tuh Kayak gimana ya Jarak pandang Hanya beberapa meter Kalau sekarang Udah agak mendingan Karena Itu terbawa angin Dan disini Aduh hujan lagi Udah Kita masuk ke rumah aja ya Karena lagi hujan Kasian peralatan kita Nanti Basah Tidak ada garansinya Wah Kita nggak bisa nge-vlog nih Gitu Kita tutup Gerbang Kita yang Super mahal Ini unlimited Iya Ini untuk Mencegah sapi Masuk di rumah Aku selalu menjaga Tanaman-tanamanku Supaya nggak dimakan Sapi Oh iya Aku Mau melihat juga Tanaman yang itu Oh iya Mungkin teman-teman Di HPI masih ingat ya Dulu aku pernah mengambil Mangga yang masih Mengkal di rumahnya Devi ya Mangga yang pendek Itu loh ya Dan sekarang Udah gede banget Ini Udah besar sekali ya Ini Dulu kita Aku ngambilnya Cuman ini loh teman-teman Belum masak Ini masih mengkal Dan aku Betul-betul Perlakukan dengan baik Kayak Ini Betul-betul dirawat dengan baik Akhirnya besar kayak gini Jadi teman-teman di HPI Mungkin Kalian udah lupa ya Momen waktu itu Itu loh Yang pas kita masih Disitu Di sekitar Dekat rumah Devi kan Ada pohon mangga Yang kalau sekarang Udah ditebang ya Itu yang modelnya tuh Kayak apel gitu loh Yang kayak bulat Nah sekarang Itu aku Ini udah tanam Dan udah besar kayak gini Mantap kan Mungkin kalian udah lupa Tapi aku tuh Selalu Punya kenangan Dan ini tuh Kalau disana udah ditumbak Udah ditebang Disini nanti akan Menjadi regenerasi Kalau udah gede Kalian bisa Kesini kok berkunjung Mengambil Gitu Mantap kan Nah ini di sekitaran rumah Segar Hujan Sekarang betulan ya Hujan Kayaknya di kamera Lagi basah gitu loh Teman-teman It's okay lah Kita mau kesana Tapi hujan Parah Begitu Apa Di sekitar rumah aku Banyak sekali Teman-teman Kalian bisa lihat ya Pokok pisang Kayak gini aja tuh Udah gede banget Pedal ini dulunya tuh Gak ada gitu Dan ini Tenaman Ubi ini tuh Dari HPI loh Teman-teman Yang share askar Bawa itu hari Dan sekarang udah banyak Aku Udah Steknya udah banyak Begitu Ini satu Dua Ini juga Ini tuh kemarin Tinggal satu biji Apa Satu pohon aja Yang bertahan Karena Selebihnya tuh Dimakan sama ini Dimakan sama Sapi gitu ya Jadi tinggal segitu Dan aku sekarang Berhasil Membuatnya menjadi Lebih banyak Pakai stek batang Teman-teman Ini dia teman-teman Dan aku Sengaja memang Merekam video ini Supaya teman-teman Di HPI tau Kalau aku tuh Ini berhasil Meregenerasi ya Membuatnya menjadi Lebih banyak Tanaman lebih ini Ini organik loh ya Saya tidak Mupuk Jadi itu Aku beri Ini dari Kandang ayam Itu Ini organik semua Dan disana juga organik Jadi aku Sengaja memang Tidak menggunakan Pupuk kimia Begitu Untuk Membuatnya menjadi Lebih besar Gitu ya Dan Mungkin teman-teman Juga udah pada lupa ya Aku pernah dikasih Bibit tanaman Sama ser itu Yang dari Katanya ini bisa Dibuat pagar loh ya Tapi ini tuh Kesukaan sapi Ini tuh kemarin Udah dimakan sapi Ini Ini udah besar gitu ya Udah ada kemarin Cempengnya disini Tapi udah dimakan sapi Jadinya kayak gini Gak pernah besar-besar Amat gitu Nanti ini kalau Besar lagi tuh Dimakan lagi Sapi gak tau ya Kenapa sapi suka Mungkin Ada rasa enak Begitu ya Atau Entahlah Pokoknya kayak gini Tenamannya Ini dari Hpi semua ya Ini udah besar Di depan rumah saya Ini kayaknya udah bisa Dipetik sekarang nih Kalau ini Tapi aku gak tau Kalau gede nya kayak gimana Gitu Ini udah besar loh teman-teman Seriously Ini bagus banget Aku suka gitu Dan ini ubinya organik ya Tidak dipupuk sama sekali Ini hanya Menggunakan kotoran ayam Begitu teman-teman Tidak ada ini Pupuk kimia nya Karena memang aku Ini Sengaja tidak memberi Pupuk kimia Nah ini juga Ini kemarin Kalau gak salah Ada 12 Steknya ya Stek batang Begitu jadinya Terlihat banyak Padahal cuman Apa Cuman satu pohon Dulu kan besarnya disini Dia kayak gini loh Jakung kayak gini Tapi itu tinggi banget Teman-teman Itu sampai Sampai di Melewati rumah malah ya Itu besar sekali Dan ya Aku Potong-potong kecil Dan aku pakai cara yang Ser Ajarkan waktu itu Yang Pas di Samping rumahnya Devi ya Dan alhamdulillah Berhasil gitu ya Dan ya Alhamdulillah teman-teman Kalian bisa lihat disini Yang subur Sekali kayak gini Ini subur Ini juga subur Kalian bisa lihat bawanya tuh Rindang sekali daunnya Besar kayak gini Itu Nah Ya Dan ya maaf ya Aku Sebenarnya agak malu gitu Muncul di HPI sekarang Karena aku tau lah Aku tidak ada kontribusi Sama sekali Tapi Kalian percaya aja Aku tuh selalu Ini Kepoin Kalau ada Aktifitas apa gitu Di grup Aku selalu Pasti membaca Begitu Aku jadi silent Reader Begituloh teman-teman Tapi aku sebenarnya Aware banget Care gitu ya Dan aku Thank you banget Melalui video ini Thank you banget Atas semuanya Yang udah diajarkan ke saya Dan mungkin saat ini Aku Tidak ada kontribusi Sama sekali Tapi Hatiku tuh masih HPI Seriously Aku buat video ini Bukan untuk Curhat-curhatannya Tapi Ya setidaknya Teman-teman bisa tau lah Kondisi aku sekarang Kayak gimana Dan aku tuh sebenarnya Berterima kasih banget Atas semua ilmu Yang saya dapat Dari sana Itu Dan aku tidak pernah Menjudge yang jala-jala Teman-teman Aku malah Super banget Teman-teman Kegitanya Sampai saat ini Ada kursus Itu luar biasa Sekali Dan mungkin Pada Ya beberapa Bulan yang lalu Aku gagal Begitu teman-teman Aku termasuk Orang yang gagal Di HPI Gak bisa bertahan Dan ya Aku juga sebenarnya Punya alasan Aku memilih Ya memilih Aku Ini teman-teman Aku memilih di Youtube Karena menurut aku tuh Di Youtube ini adalah Sebuah pilihan Begitu ya Sebuah pilihan yang Apa Kita harus fokus juga Ya mungkin teman-teman Bisa lihat dari konten-konten Aku juga sekarang Bagaimana Dan aku memang Sudah bertekad Untuk beberapa tahun ke depan Saya akan aktif Kalau bisa setif harinya Saya buat konten Dan kalian juga harus tahu Bahwa Untuk aktif di Youtube Itu bukan hal yang mudah Bukan perkara yang mudah Apalagi Konsisten untuk mengupload video Ya apapun video kalian Tapi itu Ya itu Konsisten loh teman-teman Konsisten Ya Aku juga tidak Pernah berharap Aku Apa Sampai di titik ini Aku bisa bertahan Bisa dimonetisasi Aku bisa Mengupload video Lebih dari 400 Teman-teman Dalam jangka Setahun lebih Begitu Dan itu menurutku Sebuah pencapaian Ya walaupun aku Stop di HPI Untuk saat ini Tapi Aku Berkarya di bidang lain Begitu Menurutku Youtube itu Sebuah karya loh teman-teman Kalian harus tahu juga Bahwa Untuk berbicara Kayak gini Di depan kamera Kayak gini Itu bukan perkara Yang mudah ya Aku masih ingat Untuk For the first time Untuk merekam video Kayak gini Aku tuh Dan apa yang aku pikirkan Dan yang keluar di mulut Itu gak sinkron Kalau sekarang Apa yang saya pikirkan Itu Otomatis keluar di mulut Gitu loh Artinya Ya aku Betul Mengalami sebuah proses Yang sangat panjang Hingga Akhirnya aku bisa Ini Berbicara seperti ini Dan ini natural Teman-teman Saya tidak membuat konsep Untuk berbicara kayak gini Dan Ya what I'm thinking ya Itu yang keluar dari mulut aku Kayak gitu Aku sebenarnya Tadi mau jalan ke sana Tapi karena sekarang lagi grimis Aku juga Ini clip on ku Takutnya basah HP ku basah Dan Gimbal sama Ini Takutnya basah juga Jadi yaudah Akhirnya Ya aku tutup aja deh Videonya sama disini Punya ini ringan banget Aku mau curcura aja Begitu Thank you for watching Bye bye